Intro Halo semuanya, welcome back ke Cara Kaya ID Apa kabar nih para sobat cuan? Semoga sehat selalu ya Jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi Kita gak bakal ngebahas soal cuanisme, gak bakal bahas soal saham Gak bakal bahas soal depiden dan segala sesuatu yang berhubungan dengan saham Tapi kita bakal ngebahas sesuatu yang aku rasa semua orang pengen ada di posisi itu Yaitu menjadi orang sukses Hari ini kita bakal berbagi tips-tips mengenai kebiasaan-kebiasaan orang sukses Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk pantengin video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Oke, jadi berikut adalah 6 kebiasaan orang sukses Yang pertama yaitu bangun 3 jam sebelum jam kerja Aduh, apa ini bangun pagi-pagi 3 jam sebelum jam kerja lagi Nah, kalau orang sukses sih, dia tuh mempersiapkan diri dulu Kemudian menenangkan diri Biar saat menjalani hari, mereka lebih tenang dan well prepared gitu istilahnya Beda sama kalau orang yang bangun 30 menit sebelum jam kerja Pastinya itu kesannya kayak, wah buru-buru banget nih Mau siapin ini, mau siapin itu Jadi yang kesannya panik dan tidak tenang dalam mulai hari Yang kedua, menetapkan target harian Jadi setiap harinya, sebelum memulai kegiatan Pasti orang sukses itu sudah tahu Mereka mau ngapain aja di setiap jamnya Contoh nih ya, misalnya hari ini hari minggu, besok hari senin Nah minggu malamnya ini, mereka sudah melis kegiatan apa aja yang bakal mereka lakukan di hari senin besok Jadi pas senin besok, itu langsung aja eksekusi Nggak bingung lagi pikiran, segini aku mau ngapain ya Habisnya aku mau ngapain ya Sehingga waktunya termalukan secara efektif dan efisien Bisa banget nih buat teman-teman ikut contohin Untuk menulis kegiatan apa aja yang bakal dilakuin Dan ketiga, yaitu memiliki keinginan belajar yang kuat Jadi kalau orang sukses itu, mereka tidak malu belajar lagi Karena mereka tahu, kalau melalui proses belajar ini Bisa membawa mereka pada kemajuan yang nantinya akan membawa mereka pada kesuksesan Kemudian yang keempat, membuat jaringan pertemanan yang kuat Jadi biasanya orang cenderung bekerja sama sama orang itu Kalau misalnya mereka percaya pada orang itu Jadi kalau misalnya anda dipercaya oleh orang Pastinya kesempatan untuk bekerja sama itu akan lebih besar Dan melalui kerja sama itu tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan kesuksesan-kesuksesan lainnya Yang kelima, bergaya hidup sehat Jadi kalau misalnya orang sukses itu, mereka pasti care, perhatikan sama mereka Karena itu adalah aset, kalau misalnya badan kita sehat, jiwa kita juga pasti sehat Dan jiwa yang sari itu pasti akan memunculkan ide-ide yang cemerlang Dan ide-ide itu bisa mengatakan kita ke suksesan Jadi jangan lupa untuk menyempatkan waktu kalian Berkuala radea Kemudian yang keenam, rajin membaca Karena melalui membaca itu, kita pasti menemukan banyak pertabuhan-pertabuhan yang sebenarnya tidak pernah kita ketahui Jadi, peluangkan untuk teman-teman untuk membaca, teman-teman untuk membaca itu kebicaraan kita Membuka ide-ide baru dan melihatkan kita menghadap berbagai hal Baik, itu dia 6 kebiasaan orang sukses Semoga bisa kita jadikan contoh Dan semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Nantikan video-video menarik lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe Jadi, thank you for watching See you on my next video Selamat menikmati Selamat menikmati